Bersiraja Banda Aceh Bagaimana tekanan ada Antonio di sana, Antonio Telles berikan bola ke tengah, Samsul Bahri, arahkan ke sayap kanan, coba diambil tadi oleh Francis Wawengkang, Bulki Hakim, umpan ke depan kepada Bambang Pamungkas, kembali jatuh di kaki pemain WNPS, Desdeli Serdang, Robertson De Silva, Javier Roca, Kapten Sebelasan Bersidia Jakarta. Berkeluarga negara Sweden ini, duduk di bangku cadangan, Ismet Sovian mencoba untuk melewati Claudio Menosel, Brazil, menempati posisi sebagai libero di kubu Persiraja Banda Aceh. Claudio mampu menghentikan serangan yang dilakukan oleh Persiraja Jakarta di sayap kiri pertahanan mereka. Berjadilah pelanggaran. Ismet Sovian yang akan mengambil tendangan bebas untuk Persiraja ini, ada Andrea, juga Kapten Sebelasan Azhari. Sehari Gultom meminta kesiapan barisan pertahanan untuk menahan tendangan dari Ismet Sovian ini, Persiraja Jakarta. Kutang Piratio! Abanda! Abanda Herman mencetak gol untuk Persiraja Jakarta. Satu gol yang impresif buat saya, karena dengan satu, atau dia oleh dari free kick yang dilepaskan oleh Ismet Sovian, kita melihat satu habit, satu kebiasaan dari Abanda. Ketika ada bola-bola mati, ketika ada free kick lewat bola mati, disitu ada keputusan dari seorang Abanda yang selalu meninggalkan posnya dan masuk ke kotak pinati laut. Kita lihat upan yang manja dari Ismet, disenul dengan sangat-sangat bagus oleh Abanda, tanpa ada antisipasi yang reaktif dari sehari Gultom. Dan ini yang saya katakan tadi, yang kita katakan tadi Bunga Erwin dan Bunga Herbibin, bahwa Persiraja akan melakukan satu gebrakan di beriblit awal. Dan terbukti dengan memakai tiga striker, walaupun yang mencetak gol bukan dari striker, tapi justru dari Herman Abanda. Dan justru ketika konsentrasi perhatian perisian belakang Persiraja. Sebuah upaya dari Daniel tadi, menusuk ke sektor kiri pertahanan Persiraja Jakarta, masih bisa dihadang, namun kembali Persiraja lewat Antonio Teles. Arahkan ke belakang Azhari, kerjasama 1-2 ada Andrea dan juga Antonio. Sangat dinamis pergerakan dari pemain asal Brazil ini, berhadapan dia dengan Ismet Sovian, Antonio. Andrea, arahkan ke tengah. Oh, tendang langsung! Ya, satu tenangan setengah volley, keras, first time juga. Roka, berikan bola kepada Atep, dua pemain di lapangan tengah Persiraja Jakarta ini, mencoba untuk mengkreasikan serangan. Arahkan kepada Aliudin, masih Aliudin, ada Bambang Pamungkas di tengah. BP, umpan terobosan kepada Ismet Sovian. Langgar rangka yang dilakukan oleh Azhari di kotak penalti Persiraja. One Seat Swap menunjuk titik putih, keuntungan bagi Persiraja Jakarta selama gol 1-0 ini. Ya, tentangan teranggi. Dan set-up serangan mereka. Tiba-tiba sudah berada di dalam kotak penalti Persiraja dan Bambang Pamungkas akan mengambil tentangan penalti ini. Apakah akan menjadi gol ketujuhnya BPE? Oh, Bambang Pamungkas membentur tiang kanan menjaga gaun Saarikul, Tom. Gagal mencetak gol untuk Persiraja Jakarta. Kita lihat bagaimana dia dengan dingin melakukan eksekusi, Bu. Gerakannya sudah benar. Namun Aliudin kembali dapat menguasai bola lewat kaki kanannya, umpan melebar kepada Hamka Hamzah yang kini sudah berada di depan. Arahkan ke kotak penalti, Bambang Pamungkas berikan ke belakang, Tom Welto. Oh, oh, oh. Main yang memang sempat diragukan ketajaman ini. Gagal kembali menyiakan-niakan peluang di depan Lugang Persiraja. Cibu berapa kendulukan dan Bambang Pamungkas tendangan kaki kiri. Masih bisa ditangkap. Oh, Saarikul, Tom. Tendangan sangat lemah dan lihat bagaimana Hamka. Hamka sudah berada di sana. Bukan di spetsopnya. Bukan pula, ada Aliudin dan juga Samuel Tayo. Berkonsentrasi penuh barisan pertahanan Persiraja, Robson. Bisa dicuri tadi oleh Francis Wawengkang. Ini ada Atep yang juga ikut membantu serangan arahkan kepada Bambang Pamungkas. Masih bisa dipotong tadi oleh Aliudin. Oh, jatuh di kaki. Oh, Fiat Rolka. Gol yang sangat tidak. Penempatan bola yang sangat jitu dari pemain asal Sile ini. Iya, benar-benar sebuah gol yang sebetulnya lahir dari blunder. Barisan belakang Persiraja. Dan pada saat yang sama kita melihat kepintaran, kecerdikan, dan kecerdasan seorang Hafir Rolka. Katerin sebelah sana Persiraja ini memplacing bola ke sudut, ke spot. Yang sebetulnya sangat sulit untuk diantisipasi Saarikul, Tom. Kita lihat. Bagaimana bola diangkat begitu saja. Apa mampu dijangkau oleh Daniel Hafir Rolka memanfaatkan peluang dari sebuah kesalahan Saarikul, Tom. Satu gol yang ceras, saya pikir, Bung. Diplacing di sudut siku pada saat Saarikul, juga tidak berada lagi di bawah mistan. Oh, 2-0. Mengubah kedudukan Persiraja Jakarta unggul atas tangbunya Persiraja Banda Aceh. Jadi yang memiliki sesuatu yang bisa mematikan barisan belakang Persiraja, saya pikir. Sanso, kerjasama dengan... Oh, Antonio Teles. Tendangan, dive kaki kirinya masih membentur. Kamaruk, lihat bagaimana Teles tanpa penjagaan. Hanya berhadapan dengan... Satu puluh yang bagus ya. Kita melihat bagaimana Antonio Teles tadi. Bebas, bukita lihat. Tidak ada pengawal sama sekali. Untung saja oleh Banda Herman, Suheri Daud gagal melapatkan kesempatan. Kini atap, oh, bisa diambil dengan baik oleh Anson. Tendangan jarak jauh. Ya, satu usaha yang kesekian kali ini dilakukan oleh anak Persiraja. Dan selalu saja mereka menciptakan dari luar kotak penalti Persiraja Jakarta. Ada sedikit kesulitan buat mereka untuk bisa merangsak masuk. Diarakan kepada Kapten Kesebelasan. Melebar ke sayap kanan. Dipotong dengan baik oleh Atep. Masih Atep ada Bambang Pamungkas di sayap kiri. Bebe, mampu mengecoh Daniel Bambang Pamungkas. Dan Yusuf untuk sekian kalinya. Mampu menahan gempuran dari pemain-pemain persisnya Jakarta. Terlihat Claudio. Dan Javier Rocca sudah melakukan langsung. Kadang-kadang pembantur tiang dan besar atas sebelah kanan Sari Kulto. Terlebih dahulu bergerak untuk mendekati ke garis pertahanan. Dan kini Fernando. Masih Fernando. Ada Bulky. Mampu melewati Bulky. Ada Hamzah juga terlewat di dalam kotak penalti kali ini. Masih Fernando menyilang. Oh, Abadah Herman. Kemelu di kotak penalti. Tinjur saja oleh menjaga gong Kamaruk. Satu usaha individu dari Fernando tadi. Kita lihat bagaimana dia dengan sungguh-sungguh. Di tengah apitan dua sampai tiga pemain belakang Persija. Satu upan tarik tadi. Dan di situ pada saat Kamaruk sudah terjatuh. Masih ada Abadah dan Kamaruk memurun. Abadah Herman. Bagi Ismat Selvian. Masih Ismat. Terus kuasa e-bola. Arakam langsung ke jantung pertahanan. Bambang Pamungkasno. Menebus kesalahannya. Sama menggandang dalam eksekusi pertahanan penalti. Bebe. Mencetak gol ketujunya di musim ini. Tinjur saja Jakarta. Ya, Mung Erwin. Inilah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Bambang. Jadi Bambang mempunyai satu kelebihan adalah bola-bola atas. Dan pada saat ini Bambang berhasil menebus kesalahannya pada saat melakukan eksekusi penalti. Ini kita lihat lagi-lagi umpan yang salon dari Ismat Sovian, Bambang dengan head jump yang bagus. Dia mempressing bola dengan kepala emasnya di sektor kiri gawang Sahari Gultom. Sama sekali dan ini adalah satu gol yang boleh saya sebut sebagai penumbus dosa dia ketika dia gagal melakukan eksekusi penalti tadi. Oh, dengan saat baik. Sebuah juggling tadi dilakukan oleh Abadah Herman. Berikan umpan kepada Jordi Kartiko. Tersidak Jakarta. Mendatar ke kanan. Ada Aliuddin. Terus ditempel ketat oleh Claudio Aliuddin. Seperti ingin tidak tertinggal mencetak gol hari hari ini. Bambang Pamungka. Satu menit saja tambahan waktu. Oh, Jordi Kartiko tampaknya melakukan sendulan tadi. Tersidak. Umpan Lambung mengarah kepada Jordi. Bersiraja Bada Aceh sudah dilakukan. Langsung mengarah ke gawang. Ada kawaruk. Sedikit menggulur waktu. Untuk memastikan diri mencuri tiga poin di pertandingan sore hari ini. Persija Jakarta mampukah naik ke posisi kedua. Persija Jakarta menggeser PSMS Medan ke peringkat ketiga. Dan Sriwijaya FC ke peringkat keempat. Pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk keunggulan Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, Haviyaroka, dan Abadah.